Hai hai halo Cah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channelnya Ika Yuliani Dan di video berpendapat Udah lama banget aku gak bikin video Kayaknya aku udah agak mulai geragu kalo ngomong Terus mulai blibet-blibet gitu Tapi aku disini pake coteka Jadi mohon maaf ya nanti kalo liat-liat ke bawah terus Misalnya emang di video berpendapat ini Adalah video tanpa edit atau tanpa jeda Jadi langsung aja di edit gitu aja Dan sebelum aku memulai pembahasan kali ini Aku mau menyapa kalian semua Pucat-pucat di luar sana Yang udah subscribe di channel aku Aku ucapin terima kasih banget Kalian udah mau mendukung channel aku Dan yang baru mampir atau yang baru melihat channel ini Selamat datang dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe Untuk subscribe tekan tombol merah yang di bawah ya Terus jangan lupa buat like kalo kalian suka Dan jangan lupa juga buat sebarin ke sosial media yang kalian punya Kalo video ini bisa bermanfaat Dan kali ini Di video berpendapat kali ini Aku mau ngebahas tentang gaya hidup Yang pastinya kalian udah baca Di sesuai dengan judulnya Hidup irit atau minimalis Oke Kita mulai Sebenernya Aku terinspirasi Kayak terinspirasi bikin video hidup minimalis ini Dari sebuah channel Yang namanya itu channel Kak Channel siapa ya Channelnya Kak Fani Sabayang Kak Fani Sembayang Sorry sorry kalo aku salah ucap ya Kak Itu disitu kalian Bisa banget kunjungin channelnya Dan disana dijelasin Berbagai Berbagai hal tentang Gimana sih hidup minimalis itu Gimana sih kalian harus ngatur uang Para millennial Jadi kalian itu kalo kerja itu Kalo kerja itu Punya tabungan Ada simpenan gitu loh Jadi gak Gak sekali gajian abis Gak sekali gajian abis Jadi kalian bisa Langsung datengin channelnya Kak Fani Dan kupas abis Gimana caranya hidup minimalis Secara ringkasnya Apa sih hidup minimalis itu Oke ya Aku mau bahas Secara ringkas Antara Hidup minimalis Dan hidup iriti itu Sebenernya gak jauh beda sih ya Kalo hidup minimalis itu Kayak Kita itu Lebih ke Meminimalkan Apa yang kita Butuhin Dengan budget yang ada Intinya ya Budgetnya itu ada Cuma kita lebih Meminimalkan Apa aja sih Yang barang-barang Yang sebenernya kita butuhkan Terus Kalo Hidup yang irit Hidup irit itu Sebenernya Budgetnya itu minim Jadi kita harus menekan Lebih banyak budget Yang keluar Untuk Kelangsungan hidup yang akan datang Jadi seperti itu Dan Hidup yang minimalis itu Juga lebih bermanfaat bagi aku Terus Kalo hidup di desa Kan aku ini hidupnya di desa ya Itu hidup yang irit Atau hidup yang minimalis Sebenernya Kalo di desa itu kan Ibarat istilah Hidup minimalis itu kan Masih Belum terdengar secara familiar Di masyarakat Di masyarakat orang desa Jadi mereka itu lebih Mungkin lebih Mengarah ke Irit Kalo di desa Cuman Sebenernya Gaya hidup di desa Atau di kota itu sama aja Kalian bisa menerapkan hidup boros Hidup yang pelit Hidup yang irit Atau hidup yang minimalis Itu sesuai Pilihan kalian aja Seperti itu Tapi Kalo aku Semenjak Aku ada suami Gitu ya Aku kayaknya Lebih mengarah ke hidup yang Minimalis Dulu Aku tuh kayak hidup Yang irit gitu loh Pas masa-masa kuliah Oh iya Aku juga Terinspirasi nih Dari Videonya Kak Fani Tentang Gimana Beliau itu Menceritakan Tentang Bagaimana Masa-masa Perkuliahannya Dulu tuh Seperti apa ya Jadi Dilihat dari video Yang dia buat sekarang Terus Dia udah punya rumah Sendiri Itu Sebenernya Arisel Perjuangannya Beliau sendiri Tapi Pas waktu kuliah itu Beliau kayak cerita Susahnya Dan harus berjuang Dan Aku sendiri Juga mengalami hal itu Gimana dulu Pas waktu kuliah Aku tuh Bener-bener harus irit Harus menekan budget Buat kelangsungan hidup Aku setiap bulannya Jadi Sebenernya Orang yang kuliah itu Bukan Karena dia mampu Tapi karena Ada niat Untuk Dia mengejar Karir Untuk mengejar pendidikan Yang lebih tinggi lagi Oke Kembali ke topik Berkaitan dengan Hidup minimalis Dan hidup Irit Gini Kalau aku sendiri Pendapat aku sendiri ya Pengalaman-pengalaman Yang aku rasain Beganya hidup Minimalis Dan hidup irit Kalau aku hidup Minimalis Misalkan Ada sebuah barang nih Harganya 50 ribu Itu kan Bisa dianggap Barang yang Mahal lah Ibaratnya Misalkan ya Ini misalkan Kita nganggapnya Barang itu mahal Karena barang itu mahal Karena budget kita Gak ada Gitu aja ya Karena Kalau budget kita ada Itu beda lagi ceritanya Itu gak mahal Aduh Abang keringet Jadi Kalau kita menerapkan hidup Yang minimalis Dengan Budget Misalkan kita mau Budget 50 ribu Kita mau Membeli brand Sebuah Brand yang High lah Misalkan Misalkan ya ini ya Kan kan gak mungkin ya Harga 50 ribu Brand yang high itu Sekarang ini Harga-harga itu Bisa dilihat Nah ini dimisalkan aja Kalau Aku ada budget 50 ribu Aku mau beli brand Yang high gitu tadi Misalkan aja Kalau kita Lihat make up aja lah Make up Kita mau beli make up Misalkan Merk X Itu barangnya bagus Tapi kan kita Kalau Dilihat dari segi minimalis Kita itu Gak cuma Lihat dari harganya aja Sama kualitasnya aja Enggak Tapi kita juga harus Melihat dari sisi Seberapa Seberapa Apa ya Seberapa lama Kita bisa mengkonsumsi Atau kita bisa menggunakan Si produk tersebut Terus Kalau di itu Itu Worth it gak Kalau kita Membeli barang ini Terus kita juga Bandingin Kalau kita membeli Barang ini Yang Brand Yang Yang Ya ampun Ribet banget Ngomongku Kita Lebih 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 Apa ya Tadi Worth it Atau enggak Dibanding kita Membeli Barang Dengan Produk Yang biasa aja Dengan harganya yang lebih murah Jadi kita juga harus Membandingkan hal-hal Seperti itu Misalkan lagi Kita mau Ngebeli tas Nih Ibaratnya Atau ngebeli baju Dengan merek High tadi Terus dengan budgetnya Ada nih Ada budgetnya Tapi kita kan juga harus Ngelihat nih Sisi Dari segi Kondisinya Itu Kondisinya itu Bisa dipakai Gak Di segala macam Kondisi Misalkan kalau baju Baju Kalau cuma dibuat Pesta aja Gak bisa dibuat Ke acara Formal Kan juga Beli dengan harga Yang cukup Lumayan Itu kan juga harus Diitung-itung Bukan berarti kita pelit Enggak ya Cuman Kalau dari segi minimalis Itu lebih Kayak Diperhatikan gitu loh Kondisinya Terus Si baju itu Akan seberapa Sering kita pakai Kalau Cuma Ibaratnya Setahun Dipakai Sekali Atau Setahun Sebulan lah Sebulan cuma dipakai Sekali Atau dua kali Itu kan juga Kayak Mempengaruhi Nilai Si barang tersebut Terus Dari bahannya Mungkin Sudah kelihatan Kalau barang yang Terus